selamat menikmati kembali berjumpa di acara Rindu Ramadan, Rindu Al-Quran acara ini digagas oleh Ikatan Warga Muslim Geraha Raya dan mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini menjadi berkah bagi kita yang sedang belajar membaca Al-Quran dengan metode harokati bersama saya pada pertemuan kali ini sudah hadir seperti biasa narasumber kita Ustadz Syahidin apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak Sobyan Pak Sobyan juga sehat Pak Sobyan kita sudah memasuki puasa pekan kedua ya Ustadz ya tetap sehat ya Ustadz ya dan kita juga tetap semangat ya semangat terus apalagi pemirsa juga di rumah tetap semangat nah pada pertemuan kita kita akan belajar metode harokati dengan penerapan ketukan garis ya Ustadz ya Insya Allah ini adalah sesi kelima dimana nanti Ustadz akan mungkin akan menyampaikan prakteknya ya penerapan dari metode ketukan garis bagian kedua jadi bagian kedua ketukan garis bagian kedua ketukan garis ya baik soal ini kita akan belajar apa nih Ustadz? Insya Allah Alhamdulillah kita akan praktek membubuhkan ketukan garis dalam surah An-Nasr atau sering kita ketahui surah Iva Jaya Iva Jaya Iva Jaya Iva Jaya Iva Jaya Iva Jaya Insya Allah Insya Allah baik pemirsa kita pada pertemuan kali ini akan menyaksikan bagaimana penerapan metode harokati ketukan garis dalam surah-surah yang tadi sudah disebut Ustadz itu surah An-Nasr baik silahkan Ustadz ya baik disini sudah ada surahnya ya Pak bisa dilihat pemirsa silahkan bisa dilihat di rumah ya bisa dilihat di rumah siapkan Al-Qur'annya siapkan Al-Qur'annya untuk memperhatikan kita akan mempraktekan ketukan garis dalam surah An-Nasr Iza Jaya Pak Pak Sofyan silahkan ada itu ya silahkan ya pemirsa ini ada metode harokati ini buku yang disusun oleh Ustadz Haidin saya akan mengikuti melalui buku ini boleh pinjam dis nah Iza Jaya mari Alhamdulillah ya jadi di halaman 20 ya halaman 20 Iza Jaya baik kita Pak Milisa yang di rumah wa muslimin wa muslimat as-sa'imin wa sa'imat ya kita mulai dengan bacaan Basmalah biar tanpa berkah ya acara kita ini Bismillahirrahmanirrahim nah Pak Sofyan perhatikan ya kemarin sudah kita bahas tentang rumus rumus ketukan garis ya dari garis per satu garis kemudian garis kurung buka tutup garis miring kemudian garis dua garis setengah garis tiga garis ada huruf V kemudian V yang dikurung V yang dikurung kemudian ada apa namanya tanda panah kecil tanda panah panjang besar gitu ya tanda panah pendek tanda panah panjang nah ini kita mulai dari Bismillahnya ya kita analisa terlebih dahulu ya sebenarnya di hari-hari kemarin sudah paham ini ya mestinya sudah paham di bacaan Basmalah hanya ada dua ketukan yang sama sama-sama dua harikat yaitu bacaan lah sama man lah sama man perhatikan ke layar TV-nya ya seperti ini oh iya satu garis dia satu garis satu garis menandakan dua harikat dua harikat kemudian yang kedua di bacaan man di bacaan man man lah sama man sama-sama dua harikat dua harikat Bismillahirrahmanirrahim di ujungnya gak usah kita gak usah di ketukan tangan pun kita gak usah di ketuk disini pun ya sesuai mengikuti pada kaedah-kaedah yang sebelumnya bagian yang pertama ketukan tangan karena itu disebutnya nanti hukum tajwidnya pada arli sukun dia nanti pilihan bahwa boleh dua empat lima boleh enam jadi gak pakem yang kita bubukkan garisnya Pak Sofian ya ini bacaan-bacaan yang dipakemkan disepakatkan disepakatkan memang dia nanti gak boleh berubah-rubah gitu dia harus tetap dua harikat dua harikat panjang dua harikat dua harikat panjang lima harikat lima harikat panjang enam harikat enam harikat atau menahan ya dia harus ditahan gitu baik kita masuk ayat pertama ya zaman sekalian tetap kita analisa terlebih dahulu ada bacaan apa saja yang pertama ada bacaan panjang the 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 panjang huruf alif jadi yang membuat panjang itu huruf alifnya panjang huruf alif apa garis yang kita bubukkan yaitu satu garis satu garis di bawah jadi kita nah seperti ini silahkan Pak Pak Sofian boleh diikutin nah disitu satu garis di bawah nah menandakan bahwa itu dibacanya dua harikat gak boleh kurang dan gak boleh lebih harus harus berapa dua harikat makanya tandanya tanda garisnya adalah satu garis satu garis di bawah ya pemirsa satu garis itu bisa dilambangkan seperti satu alif ya atau disamakan dengan satu alif satu alif disebut juga dengan dua dua harikat maka satu garis ini penggambarannya satu garis penggambarannya sama dengan satu alif itu satu garis sama dengan dua harikat atau dua ketuk dua ketukan baik lanjutnya ada bacaan apa bacaan panjang jak bendera tebal nah gitu ya begitu ya Pak Pak Sofian ya panjang jak bendera tebal nah kita sudah bahas bahwa di Quran kita bendera ada dua bendera tebal bendera tipis nah ini jahnya nih bendera tebal bendera tebal di atas garis alif itu ya di atas garis alif itu itu ada benderanya bendera tebal nah kalau sudah kita ketemu bacaan yang ada bendera tebalnya garis yang akan kita bubuhkan adalah tiga garis ya kita kasih dengan tiga garis di bawah satu dua tiga nah seperti ini ya silahkan digariskan kalau bisa di rumah silahkan sudah ya menyediakan ukurannya gitu ya dibubuhkan tiga garis di bawah ini menunjukkan bacaan jak disini harus dibaca berapa harikat enam enam harikat begitu ya karena satu harikat satu garis kan dua harikat betul tiga garis enam harikat bagus ya baik kita lanjutnya ada bacaan apa nasrullahi panjang laftul jalalah disebutnya panjang laftul jalalah lohnya lohnya ada bacaan panjang fatha berdiri disebutnya fatha berdiri atau fatha tegak berarti ini kan panjangnya dua harikat garis yang kita akan dubuhkan adalah satu garis satu garis di bawah seperti ini ya kemudian ada bacaan apa lagi walfat sudah tidak ada sudah tidak ada panjang tidak ada menahan ya tidak ada kol-kola udah berarti di ayat pertama ini ada tiga poin ada tiga poin bacaan yang pertama dua harikat panjang za yang kedua enam harikat panjang jak bendera tebal dan yang ketiga panjang laftul jalalah Allahnya itu dua harikat berarti ini bisa kita total harikatnya apa sobian bisa kita total dan ketahuan enam lapan sepuluh sepuluh ya oh iya sepuluh ketukan disini ya kan sepuluh ketukan enam tujuh delapan sembilan sepuluh jadi jelas ya kan rinci nih dengan ketukan garis jadi terinci apalagi detail lagi dengan nanti ketukan tangannya dan endingnya lagi nanti insyaallah pada ketukan kalamnya disitu endingnya biar lebih jelas apa yang dibaca yang ditunjuk ketukannya bisa sesuai insyaallah ya mudah-mudahan tambah semangat lagi kita belajar baik ayat berikutnya kita analisa ya bacaannya ada bacaan apa saja waroaitan waroaitan nah disini ada satu alif waroaitan tidak ada oh iya waroaitan tidak ada panjang yang ada di depannya anuntasdid anuntasdid nah anuntasdid anuntasdid bagaimana kemarin ditahan ya ditahan rumus garisnya apa kurung buka tutup kurung buka tutup kurung buka tutup satu garis di bawah ya nah ini berarti tan nya nanti tan nahan tan nya ditahan berapa nahannya dua haruka dua haruka ditandai dengan satu garis di bawah itu nah lanjut kita analisa ada bacaan panjang nasa abis nahan tan kemudian panjang naknya berarti satu garis satu garis di bawah naknya nah seperti ini ya silahkan dibumbuhkan garisnya ya pemirsa lanjut ya bacaan berikutnya ada apa saja berikutnya berikutnya ada yada khuluna yada ada kol kolkola tuh kolkola dal kolkola dal nih ya kolkola dal bagaimana rumus garisnya seperti V seperti V memantul yada ini kita dibuhkan garisnya kita beri garisnya supaya ingat disini ada kolkola ya lanjutnya ada bacaan panjang lu panjang lu huruf wow gitu kalau di atas tadi panjang huruf alif jadi disini dengan kita menganalisa ya menganalisa ketukan garis ini sama saja kita merincikan nih ya nanti ya merincikan mengenal detail daripada bacaan-bacaan yang kita baca tuh ya kita jadi jadi lebih paham lagi ya dekuluna ya dekuluna lu panjang huruf wow jadi bisa tahu yang membuat panjang itu apa huruf wow nya gitu ya apa garis garis rumus garisnya satu garis di di bawah nah ini bacaan panjang dua har dua har gak boleh kurang gak boleh lebih kemudian ada panjang apa lagi bacaan panjang V V V huruf huruf ya betul satu garis di bawah nah jadi nanti kita akan tahu tuh yang membuat panjang itu itulah huruf mat nya huruf mat nya udah kita sebutin tuh ketika kita menganalisa bacaan ini ya lanjut ada bacaan panjang panjang di panjang di nah huruf ya tuh yang membuat panjang adalah huruf ya nya gitu huruf ya nya kemudian ada bacaan apa lagi bacaan lafdul jalalah lafdul lafad lafad Allah seperti di atas tuh ya satu garis di bawah apa lagi ada panjang panjang af wa panjang wa huruf panjang wa huruf alif alif yang bikin panjang bukan maunya alifnya bikin panjang jadi lebih detail lagi ya di ujung ada mat iwat namanya mat iwat kalau wakaf nih kalau wakaf fathatain wakaf itu jadi mat iwat namanya dia harus dibaca dua harkat gak boleh kurang gak boleh lebih ini bacaan yang di ujung ya pemirsa bacaan yang di ujung di akhir ayat yang diketok hanya mat iwat dan mat lin nanti itu ya karena dia harus dua harkat jadi harus harus dibubuhkan garis disini ini gak boleh lebih dari dua harus dua af wajah sama sama waknya af wajah gak boleh lebih gak boleh af wajah gak boleh itu itu kadang-kadang gak tepat karena mengikuti hati-hati juga ya jangan sampai bacaan kita ke bawah nada saja jangan justru nada kita tepatkan dengan bacaannya baik lanjut ada bacaan apa saja fasabih bihamdi robbika ini tidak ada tidak ada panjang ya tidak ada fasabih bihamdi robbika wastawfir nah gak ada ya ada panjang ya wastawfir ya fir ini ada wakaf al-wakfu awla al-wakfu al-wakfu awla ini harus wakaf ya harus harus wakaf lebih utama ya wakaf lebih utama berhenti lebih ya wak wakfu al-wakfu ya al-wakfu aw awla al-wakfu awla berhenti gitu ya al-wakfu aw awla berhenti lebih utama utama baik nah ini yang berikutnya ini ayat berikutnya bacaan berikutnya kita ketemu non-bertasdib apa kemarin rumus garisnya non-bertasdib kurung buka kurung buka kurung buka tutup kurung buka tutup nahan ya satu garis di bawah nahan dua harikat itu i-na kemarin kita ketukannya i-na kemudian ada bacaan panjang hu doma doma terbalik hu doma terbalik dua harikat satu garis di bawah kemudian apalagi ada bacaan panjang panjang k panjang k ya huruf al huruf alif kalau tadi hu panjang hu doma terbalik yang tadi doma terbalik kalau k panjang k huruf huruf alif jadi waktu itu pernah saya jelaskan panjang itu bacaan panjang ada dua panjang pakai huruf panjang pakai harok pakai harokat yang hu ini panjang pakai harokat doma terbalik yang k panjang pakai huruf hurufnya apa alif nah waktu itu sudah saya jelaskan nanti kapan-kapan kita jelaskan lagi di episode yang akan mendatang insyaallah lanjutnya panjang 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 huruf huruf alif nih perhatikan wawnya disini di waw disini ada tasdid ya disini waw ada tasdid ini sering orang agak apa namanya disini suka keliru ini tasdid disini tasdid disini bukan bukan apa namanya tasdid disini bukannya idukom ini bukan idukom tasdidnya tau ini bukan idukom jadi dia tidak ada ditahan dua harokat enggak oh begitu ya satu harokat saja tau tau nah wawnya baru apa namanya panjang dua harokat tau waw ba gitu ini khawatirnya seringnya seringnya ada yang baca ada yang baca kanatau waw tau waw taunya itu bukan idukom bukan ini ya enggak boleh gitu ini harus dari jauf dari rongga mulut ya tau waw tau waw ba nah ba nya ba nya satu garis ya nah demikian ya demikian pemirsa ini rumus ketukan garis dalam surah an-nasur atau idha ja'ah nah kalau sudah begini kita akan lebih jelas lebih detail lagi ya karena pakai apa namanya coretan begini kurang lurus nanti insyaallah kita akan keluarkan edisi yang yang rapi ya sudah cetakan cetakan quran ya ketukan garis metode harokati insyaallah didoain Pak Sofian ya ya amin ini penjelasan dari saya tentang penerapan praktek ya pembubuhan ketukan garis dalam surah an-nasur begitu terima kasih Pak Sofian Pak Mirsa cukup jelas kan cukup jelas ya jadi dengan penempatan garis-garis harokat itu kan sangat membantu kita dalam membaca panjang pendeknya jangan sampai kita membaca keliru panjangnya cuma dua harokat tapi kita baca lebih bisa enam harokat dan ini kadang-kadang kalau saya perhatikan kadang-kadang mohon maaf ini kadang-kadang imam itu terbawa terpengaruh dengan langgam irama yang dia bawakan sehingga harokatnya itu sebetulnya keliru enak ditengah tapi sebetul kita semua belajar kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua sehingga kita bisa lebih mudah dalam membaca al-Tuhan dengan metode harokat ini insya Allah harapan-harapan kita keinginan kita ini dapat dikontasi sejarah demikiannya misalnya perlendahan acara ini tetap kita berbukti sampai di acara nanti soal berikutnya karena masih ada hal-hal yang kita ingin tahu dan nanti kita ingin akan menemaskan dikontas 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 dikontas